Pemirsa Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina membuka secara resmi program panen hasil belajar calon guru penggerak angkatan 8 di Asrama Haji Batom Center. Calon guru ini penggerak diharapkan menjadi motor perkembangan sekolah yang berbasis merdeka belajar di kota Batau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina membuka secara resmi pameran panen hasil karya calon guru penggerak angkatan 8 kota Batam yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau yang acara ini digelar di Aula Arafah Asrama Haji Batam. Pada kegiatan ini juga menampilkan stun-stun bazar, di mana stun-stun ini merupakan aksi nyata para guru calon guru penggerak saat mengikuti diklat. Calon guru penggerak merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak yang merupakan rangkaian kebijakan merdeka belajar episode ke-7. Kepala Kelompok Kerja Transformasi Kepemimpinan Sekolah Provinsi Kepulauan Riau, Mariana Yudani berharap para guru penggerak yang ada saat ini bisa diberdayakan maksimal di sekolah asalnya, karena mereka sudah memiliki banyak bekal dari hasil pendidikan mereka selama 6 bulan belajar. Selain itu, para CGP ini diharapkan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, sehingga nantinya dapat berkiprah mewujudkan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan di kota. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Triwahyu Rubianto, menyatakan, aksi nyata para guru CGP saat mengikuti diklat yang ditampilkan hari ini nantinya bisa diterapkan di sekolah. Maka setelah 6 bulan menempuh pendidikan guru penggerak ini diharap membawa perubahan dan kemajuan dari pendidikan di kota Batam. Jadi sudah cukup banyak guru-guru penggerak yang dilahirkan dari beberapa pendidikan guru penggerak khususnya kota Batam. Kita berharap mereka dapat diberdayakan dengan maksimal untuk guru, karena pendidikan guru penggerak ini paket yang mereka pelajari cukup lengkap di. Ada 10 modul yang mereka harus pelajari. Kemudian dari 10 modul itu mereka melakukan aksi nyata. Namun kita juga harus mengetahui bahwa dalam Merdeka Belajar itu kita mempersiapkan pada pembentukan karakter. Jadi Bapak dan Ibu proses yang utama dalam Merdeka Belajar ini adalah proses dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Maka tugas Bapak dan Ibu juga semakin berat sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mariana data statistik guru penggerak di kota Batam. Dan ini sangat menyenangkan sekali dengan semakin banyaknya stok guru penggerak di kota Batam, maka semakin banyak juga opsi yang dapat diambil oleh pemerintah kota Batam. Opsi dalam latihan sebagai laporan juga berbaku guru penggerak ini merupakan menjadi salah satu syarat untuk kita dapat menangkat sebagai calon pengawas maupun calon kepala sekolah. Kedepan sebanyak 96 orang calon guru penggerak ini dipersiapkan sebagai guru-guru terbaik untuk menjadi pemimpin sekolah yang berfokus pada pembelajaran. Ajun TV Kepri dari Batam menggabarkan